Mudapat cinta, mudapat sahabat, mudapat pasangan, mudapat kasih sayang orang tua, mudapat doa dari orang-orang soleh, mudapat rezeki yang berkah, mudapat terutama cinta dari Allah, caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit, maka Allah SWT akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah, masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu, menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah, makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh, tapi dia belum ditolong aja sama Allah, nah berarti kita belum faham cara Allah menolong kita. Apa yang dilakukan Allah, Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu, bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan, itu pertolongan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan, kok Allah gak mendengar doa dia, gak Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah, Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam, bukan Allah kuatkan hatinya, sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahannya dengan kondisi kayak gitu. Itu cara Allah menolong kita teman-teman, sebelum diangkat masalah kita, sehingga jangan salah faham. Kalau ada orang soleh, miskin, kalau ada orang soleh, sakit, kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tolong saya, tahajud, satu juh, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah, satu masalah selesai, gak usah tahajud. Sholat aja dijamah lagi tuh tadi, maghrib dijamah dengan isya, zuhur dijamah dengan asar, subuh dijamah dengan duha. Jadi sehari menjamah, tiga kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah, Allah tahu itu. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati, Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah.